Nah ini kan 10 lewat 15. Harusnya bukan di parkiran, di parkiran itu setengah 10. Nah, oke. Selain alasannya macet, karena macet aja udah dipakai sama Vicky, ya. Selin kenapa hari ini datang terlambat, kenapa saya? Jalanan macet kagak ada, lo kan sama sama gue dari Kemang, gue aman. Lo kan kemanggisan. Kenapa RT? Selin, mau masuk, mau masuk. Jangan lupa di situ, kenapa? Ada CCTV. Pak RT pernah korban CCTV. Tapi Selin, bentar nih, kalian mau konfirmasi. Ini ada postingan, lo ngapain posting begini Selin? Oke, gue baca ya, bentar. Jatuh, jatuh. Ini hape siapa? Jatuh. Handphone siapa? Ya ampun, maaf. Kepotong dah. Udah gak apa-apa, sering banyak dosa tuh handphone, biarin aja. Buat semua temen-temen IG, aku minta tolong banget jangan di DM lagi ke aku video yang berada soal dedinya anak-anak. Cukup doain aja ya, semoga semua sehat dan bahagia dan amin. Iya. Oke. Oke Selin, Selin masih kita hubungi ya. Eh ada nomernya jangan. Iya. Kok dia gak angkat lagi sekarang? Ada video, cek dulu. Kaga ada. Oh, ada videonya. Sebentar, Selin minta jangan di DM lagi videonya. Tapi ditayangkan di Bobi Fira. Coba kita lihat dulu videonya ya. Ini dia, coba kita lihat videonya. Anak-anak. Waduh. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi ya. Semoga sih masalah dengan Deddy ini baik-baik aja. Ini Deddy siapa sih? Deddy Corpusier. Hei. Ya bukan. Deddy itu maksudnya bapaknya anak-anak. Jadi kemarin kalau gak salah memang sempet ada beredar. Gue sempet lihat juga di akun-akun gosip lah. Tapi kan gak kelihatan dari jauh kan. Kenapa itu? Ada apa? Kenapa videonya? Kayak bulu-bulu gue merinding adiknya dateng. Ya Pak RT. Kenapa Pak? Masalah Selin ya. Iya. Tolong jangan terlalu lama-lama di blow up-nya ya. Kenapa? Kesian Vicky mau naik berita lain. Selin, Selin. Hei. Hei, Abi. Sini, sini, sini. Tadi bilang apa? Kesian Vicky mau naik berita lagi. Hei. Abi salah. Kenapa? Vicky udah fokus sekarang. Jualan skincare. Maksud gue itu. Itu beritanya. Oh, itu beneran dia. Wow, glowing banget. Coba Selin. Selin, halo Selin. 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 Halo, Lin. Jadi itu gimana? Video itu lo udah liat sendiri. Kemarang kan lo minta tolong kirimin ke gue. Minta tolong gue kirimin lo. Gue kirimin lo gak buka-buka. Kenapa sih Sel? Jadi masalahnya pertama kan Kamel ngomong sama gue. Kalau ngomongnya tuh ada. Kalau gitu gue coba cari dong. Nah, terus. Terus gimana Sel? Ngomong aja mau ngobrol. Ngapain gue pake beginian lo ada disini? Neneng PA. Kalau emang harus itu ngapain? Mainan telepon. Enggak usah tanya tason. Enggak udah disini. Lu teriak juga gak ngeran. Kronologis kejadiannya dari hari Jumat kalau kata. Nah coba, silahkan duduk. Hatta kok bongkak sih? Kak, jangan kayak gini. Eh kenapa sih? Nangis deh. Kak gue telah masuk ya. Nangis deh. Sel. Ya udah yang lain deh. Ya udah. Oke, ya udah gak usah. Kalau gitu gak usah. Gak usah cerita. Ya udah selesai. Pokoknya gak usah di DM-DM lagi ke Celine. Berarti kalau Celine sudah memposting seperti itu. Berarti dia ngerasa it's enough.